Diduga tidak ikut sholat duha pelajar MTS plus Al-Mahmud di Kabupaten Blitar Jawa Timur mendapat hukuman dari guru sekolahnya. Sang guru kesal dan langsung melepar kayu berpaku ke bagian kepala belakang pelajar itu hingga mengalami pendarahan hebat dan meninggal dunia. Nasib Malang menimpa siswa berinisial KAF yang harus kehilangan nyawanya usai dilempar kayu di bagian kepala belakangnya karena mendapatkan hukuman dari seorang guru ngaji. Diketahui KAF merupakan siswa Madrasah Sanawiyah plus Al-Mahmud Kabupaten Blitar Jawa Timur ini diduga karena tidak menunaikan sholat duha berjamaah sehingga membuat guru ngajinya kesal. Jelakannya pada kayu yang dilempar oleh sang guru terdapat paku dan malah menancap di kepala belakang korban hingga alami pendarahan hebat. Korban KAF yang sudah tidak sedarkan diri sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kediri dan mendapatkan perawatan namun naasnya nyawa korban tak dapat terselamatkan. Menanggapi kasus ini, polisi sudah melakukan penyelidikan mendalam oleh Satres Kim Pores Blitar Kota. Sejumlah saksi, guru dan pemilik Madrasah ikut diperiksa untuk dimintai keterangan. Saat itu, habis sholat subuh, itu biasanya santri itu olahraga. Olahraga, terus ada yang main bola, ada yang main badminton, atau main poli. Nah, kebetulan pagi itu sekitar jam 6 atau jam 7, santri itu diingatkan oleh salah satu ustadznya untuk segera mandi karena ada jam kunjungan dari orang tuanya dan sholat duha. Karena santri tersebut tidak segera meninggalkan mainnya, kemudian ustadz tersebut mengambil kayu dan dilemparkan ke santri-santri tersebut. Nah, kebetulan pada saat itu korban lewat. Nah, akhirnya korban itu lewat dan mengenai kepala bagian belakang kayu tersebut ada pakunya. Nah, kemudian paku tersebut dicabut, akhirnya si korban tersebut tidak sadar. Kemudian dibawa ke rumah sakit serengat, karena kondisinya sudah tidak memungkinkan, akhirnya dibawa ke rumah sakit RSKK wilayah Kediri. Nah, ternyata sampai di sana rumah sakit mau melakukan operasi sudah tidak berani, karena kepalanya sudah mengalami pendarahan dan apabila dilaksanakan operasi pun kecil sekali untuk berhasil. Akhirnya pihak rumah sakit tidak berani mengambil risiko untuk operasi, akhirnya korban meninggal. Suparti nenek korban mengaku sedih dan ikhlas atas meninggalnya sang cucu karena semuanya adalah takdir. Ya, keluarga itu sebenarnya yang gak terima karena itu menurut gimana teman-teman yang memang dilimpar, bukan dipukul. Saya menerima ikhlas dengan apa adanya. Terus sebelum saya tahu itu sudah diantar ke rumah sakit. Jadi menerima apa adanya itu karena sudah takdir, kita ini sebagai orang tua sebenarnya juga gak terima lah. Tapi mau gimana lagi? Banyak orang yang mengasih saran atau dikasih jalan untuk menuntut, tapi saya terima apa adanya. Dan setuju saya sudah ditakdirkan begitu, ya saya terima apa adanya. Benarnya itu bukan kaktir lah, tapi mau gimana lagi sudah takdir. Maksud ini sudah takdir yang kuasa. Jadi menerima apa adanya, kalau itu gak masih. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam atas kasus ini. Dengan memeriksa sejumlah saksi, yaitu guru dan pemilik madrasah ikut diperiksa untuk dimintai keterangan. Dari Blitar Jawa Timur, Dion Pradipa, Jurnalis NTV melaporkan.